Nah Bang Pangi, fenomena apa yang terjadi ketika PDIP tetap di urutan puncak sementara paslon yang dia dukung atau dia usung justru terpuruk nih di urutan terakhir? Amatan Foxport Itu banyak juga pertanyaan misalnya kenapa kemudian PDIP masih bisa leading sebagai pemenang pemilu dalam hasil quick count-nya Foxport juga sudah menunjukkan angka 17% ya per hari ini data yang kita terima untuk pemilu legislatif tanpa dukungan Pak Jokowi, PDIP ternyata bisa untuk bisa leading sebagai pemenang pemilu legislatif tetapi kenapa kemudian untuk pilpres, PDIP justru angkanya hanya di angka 16% misalnya calon presiden yang disuruh oleh PDIP terutama Ganjar Pranowo Nah, kalau kita bicara tentang subsidi silang suara ini tentu menjadi menarik pertama pendekatannya adalah pendekatan split ticket voting nah, pendekatan split ticket voting itu adalah fenomena yang melihatkan kecenderungan berbedanya antara pilihan partai dengan pilihan presiden nah, konteks berbedanya pilihan partai dan pilihan presiden ini itu kita maknai misalnya pendukung Pak Prabowo itu diusung oleh partai Gerindra, oleh Golkar, oleh partai PAN atau partai yang lain itu ada kecenderungan itu bisa melakukan split artinya tidak sejalan atau justru melakukan strike ticket voting sejalan antara pilihan grassroots-nya antara pilihan partainya dengan pilihan presidennya nah, yang terjadi pada misalnya di Jawa Tengah atau di Bali PDIP itu pilihan partainya tetap mereka tidak merubah pilihan tetap PDIP itu ada di dalam hati mereka jadi kalau di bedah lehernya, ketulis disitu adalah Megawati, Sukarno, dan PDIP jadi tidak merubah pilihannya soal partai karena mereka cenderung adalah pemilih yang sangat ideologis itu yang membuat menyelamatkan PDIP masih bisa bertahan dalam kondisi seperti itu tapi untuk pilihan presiden, mereka bisa berbeda pilihan presiden, mereka pilih Prabowo artinya, mereka tidak mengikuti garis partai berbeda antara pilihan partai pilihan DPP atau grassroots misalnya seperti IP3 kemudian partai Perindo atau Hanura berbeda pilihannya antara pilihan partai dengan pilihan presidennya harusnya kan ikut garis partai ketika DPP memutuskan memilih ganjar harusnya semua partai pengusung ganjar itu memilih ganjar ternyata di PDIP sendiri tidak mengikuti itu cenderung mereka untuk presidennya mereka membagi pilihan politiknya dia tidak ikut cenderung memilih ganjar tetapi untuk partainya mereka tetap setia loyal untuk memilih PDIP tapi untuk presiden mereka sangat dipengaruhi oleh banyak hal nah itu juga terjadi pada koalisi seperti Pak Anies Baswedan misalnya di PKB misalnya saya ingin dicoba di PDIP ini sekelemah apa ideologinya siapa ganjar ganjarnya kan anak ideologi selalu bisa dikatakan juga dia sangat PDIP sekali apa yang membuat ganjar ini masih tetap kurang tetap kurang gitu suaranya di kandang banteng gitu iya kalau bicara tentang PDIP di kandang banteng di Jawa Tengah ya perolehan suara terakhir itu kalau nggak salah kan Krabu unggul ya angkanya di hasil kuikon kita juga unggul dibanding ganjar ya sudah artinya sudah jebol lah kan pertanyaan pertama dulu ya bang saya ingin tanyakan kan adalah kita ingin mengukur apakah Jokowi efek itu bisa menaturkan kandang banteng artinya mesin partai PDIP bisa keok atau bisa menyerahkan pas harat di Jawa Tengah oleh kekuatan Jokowi efek nah ternyata untuk calon presiden itu orang lebih cenderung memilih presidennya itu bukan latar belakang bukan latar belakang partai pengusung hasil supaya Voxpol 68% alasan orang kemudian memilih calon presiden itu karena faktor figur center of kandidat baseline-nya figur DNA-nya figur bukan karena partai pengusung tetapi untuk pilihan partai mereka adalah pemilih yang betul-betul sangat ideologis baik secara psikologis maupun secara ideologis baik partisanship membership mereka menjatuhkan pilihan partainya itu ideologis sekali jadi bisa saja faktor Jokowi pun gak terasa begitu ya untuk Prabowo ya karena mungkin untuk pemilih Prabowo itu memang karena Prabowo-nya sendiri punya figur yang kuat begitu ya misalnya kalau di Gerindra ada Prabowo efek atau Gerindra efek nah sepanjang saya tahu itu Gerindra efek itu dikalahkan oleh Prabowo efek itu mengapa menjelaskan kenapa posisi Gerindra itu nomor tiga sementara kekuatannya Prabowo itu nomor satu apa yang terjadi kenapa Prabowo nomor satu sementara Gerindra nomor tiga karena partai-partai yang lain itu melakukan split ticket voting membagi pilihan politiknya misalnya tadi PKB misalnya di Jawa Timur misalnya harusnya pemilih PKB geresurutnya PKB itu memilih pasangan Anis Caimin tetapi yang terjadi adalah PKB pilihannya tetap PKB sebagai pilihan partai tetap PKB mereka ikut garis partai tapi presidennya mereka pilih Prabowo nah yang migrasi yang pindah yang tidak sejalannya banyaknya pemilih pendukung baik dari Anis Baswedan partai-partai pengusung Anis Baswedan seperti Nasdem terutama juga PKB itu banyak melakukan split ticket voting memberikan suaranya bukan ke Anis tapi cenderung banyak Pak Prabowo nah itu juga pada koalisi pendukung Mas Ganjar jangan-jangan di PDIP sendiri itu pemilih PDIP tidak mengikuti garis partai pilihan partainya PDIP tapi pilihan presidennya bukan Ganjar bisa saja Prabowo nah itu yang membuat Prabowo bisa leading bisa besar sementara partai-partai itu tidak punya dampak yang besar nah yang kedua adalah apa faktor penyebab apa yang menyebabkan itu terjadi ada tiga hal yang saya cermati pertama adalah programatik kita tahu Pak Jokowi sering kali ke Jawa Tengah bolak-balik dengan penetrasinya dengan memberikan bantuan berupa bansos program turun langsung ke bawah menyapa menyalami masyarakat bahkan beliau sendiri yang membagikan bansos yang harusnya itu kan menteri sosial cukup tapi beliau gak mau beliau sendiri yang ingin turun untuk memberikan bantuan itu kepada raya sehingga appropriating beliau naik kepuasan beliau naik karena memang pikiran orang-orang di penghasilan Indonesia kalau kita lihat dari baseline demografi responden kita terutama di Jawa Tengah itu penghasilan orang di bawah 700 ribu itu sama dengan rata-rata angka nasional itu 68% orang berpenghasilan di bawah 700 ribu nah dengan begitu tentu saja selain tamatan kuliahnya juga mati dikit jadi tamatan kuliah itu hanya 11 sampai 15% nah kalau kemudian pendidikannya itu nanti akan kelihatan tuh bahwa pendidikan menengah itu cenderung milik misalnya Pak Anies pendidikan atas juga kayak Pak Anies misalnya tetapi pendidikan bawah ya level yang sekolah SD atau yang tidak pernah sekolah atau SLTA SLTP maksud saya itu cenderung kayak Pak Prabowo begitu nah dari dari pendidikan dari kelihatan di Indonesia cerok segmen yang paling besar itu adalah pendidikan yang tidak pernah sekolah dengan yang yang tamatan SD dan terakhir adalah SLTP dari penghasilan misalnya di Jawa Tengah ini contek konteknya adalah Jawa Tengah penghasilannya di bawah 700 ribu itu dominan 68% nah dengan maksudnya bantuan-bantuan sosial itu membuat semua ideologi itu berubah pada pilihan partai mereka tetap konsisten mereka loyal pilihan PDIP tapi untuk presiden mereka tetap merubah pilihannya mereka tidak sanggup karena misalnya dibangun program bantuan sosial bantuan Bansos ada 246 terliur 496 terliur yang digelontorkan dalam waktu sebelum per hari 14 Februari termasuk ada beras 10 kilo ada BLT 600 ribu itu tidak cukup kuat untuk menahan daya tahan ideologi mereka bahkan itu sangat mempengaruhi pilihan mereka bahwa ada isu yang dibangun misalnya kecemasan kalau nanti tidak pilih Prabowo Gibran karena beliau adalah representasi dari Pak Jepowi maka nanti BLT akan dihentikan Bansos tidak akan dapat lagi Raskin tidak dapat lagi beras 10 kilo tidak dapat lagi nah hal-hal yang semacam itu itu terkesan tertanam di benak mereka dan kemakan dalam pikiran mereka sehingga bagi mereka ada kekhawatiran ada kecemasan kan bagi masyarakat yang dibawah 700 ribu pendidikan yang tadi tidak pernah sekolah dan SD atau SLTP mereka kan enggak bicara investasi mereka kan enggak bicara tentang menabung mereka kan bicara hanya untuk makan besok pagi nah hal-hal semacam itu yang membuat mereka bisa akhirnya melakukan tadi split ticket voting itu nah ini kan Jokowi sepertinya masyarakat ketika itu tahu representasi Jokowi itu ke Prabowo padahal dia tidak pernah sekalipun menyebut bahwa dia mendukung Prabowo nah apakah karena itu juga apakah masyarakat kecil bisa melihat apa istilahnya ya representasi Jokowi ini ya masyarakat kecil paham betul bahwa memang Pak Jokowi bagi mereka itu seperti apa malekat ya yang datang ke dunia yang membantu mereka dan memang wajar negara harus membantu orang-orang miskin negara harus melindungi negara harus membantu yang lemah jadi padahal dia kan tidak pernah menyebutkan bahwa dia mendukung Prabowo tapi kenapa suaranya justru ke Prabowo nah mungkin ini bisa jelas ya iya sebenarnya siapa yang tidak tahu bahwa Gibran adalah anak Jokowi kan itu yang menjadi pertanyaan oh lewat Gibran berarti ya itu kan membuat waktu itu tidak perlu eksplisit karena secara implisit ketika digandeng Gibran sebagai jawabersi Pak Prabowo di benak publik masyarakat awam atau orang sekalipun tidak sekolah itu paham bahwa kaki Pak Jokowi tidak mendua bahwa Pak Jokowi itu ada pada Prabowo dan Prabowo adalah representasi dari Pak Jokowi oleh karena itu isu yang keduanya adalah selain tadi programatik adalah isu sehingga disitulah isunya akan efektif sehingga dikembangkan isunya adalah santar menjadi pembicaraan publik kalau Bapak Ibu tidak memilih Prabowo Gibran maka Bapak Ibu nanti akan tidak akan diteruskan lagi semua program bantuan dan seterusnya nah kemudian dihembuskan bau Amis misalnya bahwa Selola terkesan bahwa Amis itu anti Bansos anti BLT begitu juga Ganjar tidak mendukung Bansos BLT sehingga memang ada ketakutan kekhawatiran nah bagi mereka itu isu-isu ya ini yang tadi pertama programatik yang kedua soal isu ya yang menyebabkan orang split ticket voting bagi mereka isu-isu nepotisme isu-isu dinasti isu-isu abuse of power isu-isu konsistensi pada moral kebangsaan soal-soal apa yang disampaikan oleh kampus tentang konsistensi tentang etika oke ya oke lanjut ya halo bang ya masuk masih itu tidak merubah itu tidak itu dianggap isu-isu tadi nepotisme pelanggaran konstitusi isu-isu tentang demokrasi isu-isu tentang kecurangan isu-isu tentang ASN yang tiba-tiba gajinya dinaikkan pensiunan yang dinaikkan menjelang pemilu BLT yang dirapel dibayarkan 3 bulan dimajukan sebelum tanggal 14 berbuali isu-isu yang kemudian apa namanya apa itu dianggap isu langitan isu elit tidak ngepek bagi mereka jika memang keberanian presiden untuk melanggar konstitusi itu adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan tanya ke masyarakat pandangan masyarakat tentang dinasti itu apa kan seringkali coba lihat ingat kata-katanya Pak Jokowi sama Libra ya dinasti politik tanya aja sama rakyat mana nah jawaban rakyat ternyata itu tidak persoalan yang menjadi persoalan adalah kalau Bansosnya diberhentikan kalau BLT nya diberhentikan urusan jeruan selerai isi peronai yang dihentikan itu yang jadi problem bagi mereka bukan isu-isu dinasti bukan nepotis artinya artinya di tingkat bawah itu memang ada yang mengagendakan membawa isu ini secara masif begitu terutama isu bahwa ketika misalnya yang dukungan Jokowi itu tidak tidak dipilih mereka akan kehilangan Bansos itu artinya memang ada yang memobilisasi itu kalau setanya bahkan banyak itu calon presiden lain susah mengklarifikasi itu bahwa kami bukan menolak Bansos bukan kami tidak berpihak pada rakyat kecil tapi ternyata itu tertanam isu itu berdampak dan isu itu ternyata kemakan oleh rakyat masyarakat bahwa bahaya sehingga bagi mereka karena memang Pak Prabowo sering makan bakso sama Pak Jokowi sehingga bagi mereka apa enggak enggak bahaya kalau kita enggak Pak Prabowo ini berantar sehingga memang dengan pendapatan kita tadi kemudian dengan pendapatan rakyat Indonesia terus soal genzi millennial kita itu juga misalnya pemilih genzi millennial itu kan lebih cendung banyak juga kayak Pak Pak Hanis sebetulnya usia justru pemilih Pak Prabowo selain merantah tetapi banyak juga baby boomers per orang yang berdua gen F itu cendung memilih Pak Prabowo nah dari kategorisasi kategorisasi umur misalnya pemilih di genzi millennial itu cendung lebih kritis sehingga mereka senang untuk bertetap muka menyapa bersalaman kontak batin kontak mata terus berdiskusi langsung dengan calon presidennya tanpa batas tanpa jarak mereka bisa bertanya apapun tanpa ada di setting mereka bisa belabalkan mereka bertanya tanpa design nah itu bagi generasi generasi millennial itu cocok sekali tapi ternyata gimmick juga mempengaruhi mereka nah gimmick itu juga ada paling banyak di kosong dua gimmick gemoynya gimmick apa namanya anak mudanya kemudian endorse artis yang ketiga yang ketiga adalah personalisasi dari kandidat itu menyebabkan split ticket foto pertama tadi programatik yang kedua adalah isu yang ketiga adalah personalisasi kandidat nah personalisasi kandidat bahwa Prabowo efek itu cukup kuat untuk membantu membuat pemilih-pemilih pendukung ganjar pemilih pendukung partai-partai anis dan pemilih pendukung partainya ganjar itu melakukan split ticket voting ternyata itu juga dibantu oleh endorse Pak Jokowi karena di dalam aset supaya poxpol bahwa menunjukkan angka yang cukup signifikan itu 30% itu pemilih terpengaruh oleh endorse Jokowi artinya kemana pilihan Pak Jokowi mereka iklim artinya endorse Pak Jokowi itu mempengaruhi provinsi pilihan mereka nah bagaimanapun ketika Pak Jokowi memberikan gimmick memberikan kode-kode secara implicit maupun eksplisif bagaimanapun tidak susah untuk membedakan bahwa Prabowo Gibran itu adalah representasi dari Jokowi ketika memang clear Prabowo menarik kekuasaan nah Prabowo pernah terus terang saya tidak akan maju ke calon presiden mau ditaruh dimana wajah saya kalau kalah lagi kecuali Pak Jokowi sendiri yang mendukung nah cara mendukungnya adalah menarik Gibran untuk menarik kekuasaan Pak Prabowo tidak ada pilihan lain nah disitulah kemudian orang mencetapkan meskipun yang Abang tadi tanya kenapa Pak Jokowi kan tidak pernah declare Jokowi kan hanya implicit tidak explicit tapi untuk sudah menegang dengan Gibran itu semua orang yang sudah tahu bahwa Prabowo adalah representasi dari Pak Jokowi atau justru karena implicit ini justru lebih masyarakat justru lebih masuk ke hal yang implicit ini daripada Jokowi secara explicit menyatakan saya dukung Prabowo Gibran kalau hasilnya bisa iya bisa tidak kalau ketika dideklar hasilnya resisten atau tidak atau justru dengan implicit ini justru orang sudah paham saja Pak Jokowi kemana yang kita akan dukung karena buktinya kan begitu ketika Pak Jokowi memberikan dukungan secara gimmick secara kode-kode ketika ganjak itu kan elektabilitas ganjak langsung leading di tengah kepuasan approving Pak Jokowi yang tinggi kan nah dianggap Pak Jokowi sebagai Tuhan yang dibuka bumi untuk menyelamatkan nasi mereka jadi mereka memang bodo amat bagi mereka isu-isu konstitusi isu demokrasi pelanggaran HAM soal kesetaraan soal diskriminasi soal kejahatan demokrasi depotisme abuse of power itu bagi mereka itu isu langitan dan isu tidak efek sama sekali terbukti padahal oke ya mohon maaf ya padahal mohon maaf isu-isu seperti ini gak boleh juga kita anggap tidak penting karena rakyat menganggap tidak penting gak boleh isu yang misalnya dicermati dianggap isu elit gak boleh kita mengatakan bahwa meskipun Presiden Jokowi paham bahwa ini isu gak penting sekali sehingga dia berani untuk menabrak untuk yang disampaikan oleh statement publik masyarakat atau media pernah mengatakan bahwa Gibran adalah anak aram konstitusi dan itu mereka mereka mengatakan itu biasa saja karena juga akan ada utupan oleh rakyat kalau bicara dinasti itu isunya tapi jangan sampai kalaupun rakyat kita memang udah begitulah pendidikannya cerahannya belum tercerahkan rakyat kita tapi jangan kita sepelekan kritik-kritik dari akademisi dari pengamat dari data-data yang disampaikan oleh Freedom House Unique Economic Education bahwa kita dalam kondisi darurat demokrasi kita pelanggaran HAM kemudian konteks kebebasan kekemarahan menabrak konstitusi prinsip-prinsip moral penyalahat undang kekuasaan dilakukan oleh negara itu tetap harus kita meskipun rakyat itu gak sama dengan kita cara berbicara tapi kita tetap harus menyuarakan ini meskipun secara aspek-aspek elektoral ini kolomnya kecil banget yang paling besar tadi kolomnya itu adalah jeruan sela rakyat dari pusat ke bawah itu perusahaan perut itu nah itu yang kemudian lahir-lahir dengan makan siang istilahnya gratis itu bagi rakyat itu seperti malaikat turun ke bumi oke artinya ada tiga faktor penyebab kritik-kritik dari Bang Pangi programmatik isu sama personel saya kandidat saya coba masuk lagi ke ini Bang Pangi soal kotel efek kotel efek ini sepertinya kalau melihat dari hitung cepat partai itu tidak berpengaruh karena kita bandingkan dengan 2019 partai-partai cenderung stabil di angka itu kecuali mungkin ada PKB yang cukup sedikit naik dan PDIP juga sedikit turun nah ini kotel efek ini apakah berpengaruh misalnya Nasdem dengan mengusung Anis tapi tetap dengan 99 persenan begitu bagaimana Bang Bang ya kemarin juga publik sudah paham betul bahwa kotel efek itu sebenarnya tidak terlalu besar juga cara membuktikan kotel efek itu sederhana jumlah suara yang dikumpulkan oleh partai politik semua partai politik itu digabungkan dengan suara pribadinya Anis atau Ganjar atau Prabowo mana yang lebih besar nah kalau kalau misalnya Prabowo jumlah suara yang dikumpulkan partai pengusung tadi digabungkan head face to face mana yang lebih besar dengan suara pribadi saya yakin bahwa ternyata masih besar suara pribadi nah artinya apa bahwa kotel efek itu tidak terlalu signifikan sebesar itu menjadi karena yang lebih besar harus dikumpulkan atau jumlah suara yang dikumpulkan oleh pribadi presiden itu untuk cara membuktikan seberapa efektif kan kotel efek itu terjadi bang pangi terakhir bang pangi ini apakah split ticket voting ini selain tiga faktor ini apakah ada faktor lain di luar eksternal karena bocoran ya ada bocoran bahwa Jokowi itu memang sengaja menempatkan PDIP di peringkat pertama begitu untuk sebagai istilahnya apa ya rasa terima kasih dia begitu agar mungkin juga bisa jadi oposisi ini mungkin bisa menurut saya pembodohan oke 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 enggak gimana ceritanya kemudian Jokowi menjadikan PDIP nomor satu gimana ceritanya kan saya enggak paham itu kan murni kerja caleg mas ini kan ini kan bagaimana caleg bekerja kalau memang itu terbukti kenapa Pak Jokowi gak berhasil itu mengendong PSI ngapain mengendong PDIP itu menurut saya gak relevan justru itu di luar justru pertanyaannya begini kenapa Prabowo Gibran itu itu berhasil gitu oleh Pak Jokowi ternyata yang menariknya adalah menangnya PDIP itu tanpa Jokowi jadi dulu dulu kan diklaim kan PDIP kan pernah bilang PDIP kan bilang lu gak bukan apa-apa kalau bukan karena sayang gitu loh PDIP kan bisa kekles gitu nah sekarang PDIP nanya balik lu gak ada disini lu bukan siapa-siapa gue masih menang loh tanpa lu kasih digimik tanpa lu dukung lu tinggalan gue pasang baliho-baliho PSI wajah lu tapi gue masih menang loh artinya mutu understandingnya gak terbukti mutu understanding itu kan saling menguntungkan selama ini kan merasa bahwa saham PDIP itu Jokowi kalau bukan karena Jokowi PDIP itu bukan siapa-siapa sekarang Jokowi ninggalin PDIP itu namanya itu ngaur Jokowi mungkin juga nanti KTA udah bisa dicabut ya sama PDIP ya bagi PDIP yang jelas Jokowi gak penting itu aja oke terima kasih Bang Pangi masih seru nih kita tunggu mungkin penghutinan real accountnya dari KPU 30 hari mendatang ya terima kasih Bang Pangi selamat beranggir pekan selamat selamat sehat sore selamat selamat sehat sore oke Bang oke 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 Sobat Medcom itu tadi diperbincangan kita dengan Pangi Syarwi sebagai co-founder maksud saya founder CEO dan juga direktur eksekutif Foxport untuk lebih jelasnya bisa langsung mencari informasi di Medcom.id terima kasih Sobat Medcom selamat sore selamat sore selamat menikmati